Seperti inilah saat tim gabungan penanganan COVID-19 Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali melakukan repites masal warga Desa Abuan, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, Kamisiang. Secara bergiliran, warga dipanggil dan diantar pecalang desa untuk mengikuti repites yang dilakukan di beberapa tempat seperti balai desa, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya, bagi warga yang hasil repitesnya positif, akan langsung diambil tes web untuk memastikan terinfeksi COVID-19 atau tidak. Banyak serokadan, ya tentunya dari segi laporan, pelaksana teknis, kebijakan kita nanti, apabila ada positif dari tes yang untuk masyarakat, yang tidak punya PMI, yang juga tidak keluarga PMI, yang tidak pernah bersentuhan langsung dengan PMI dan keluarga PMI, kita akan gunakan fasilitas umum yang ada di desa ini, baik sekolah, SD, SMP, Balai Banyar, Wantilan. Berikutnya, kalau misalnya tempat-tempat itu tidak mencukupi, maka akan dilakukan klaster, klaster positif, klaster negatif di keluarga. Kalau ada misalnya empat kakak keluarga itu ada positif, dari jumlah anggotanya misalnya empat ada dua negatif, ada dua positif, keluarga yang lainnya juga ada mungkin tiga atau dua negatif yang positif, dikumpulkan di rumah keluarganya positif, yang negatif, dikumpulkan di rumah keluarganya yang negatif. Jadi semua warga di desa ini di rapi tes? Semua warga di sini di rapi tes, semua tidak terkecuali tua, muda, besar, kecil, laki. Rapi tes ini akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga sebanyak 6.000 lebih warga di desa ini di rapi tes. Rapi tes masal ini dilakukan lantaran jumlah kasus di desa ini terus meningkat dan saat ini mencapai 19 orang positif COVID-19. Bahkan mereka sudah pernah berinteraksi hampir dengan semua warga di desa setempat. Iwayan Hobiana, Kompas Dewata